Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Nabila. Syukur Nabila kenalin aku. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Bu. Bu, sebentar. Nonraya mau ngomong sama Ibu katanya. Tidak. Halo, Bun. Barusan tadi ada sustar yang kasih resep buat Syirah. Dan harus segera ditebus, Bun. Bunda ada di mana ya? Biar aku kasih resepnya ke Bunda. Bunda masih di tempat tadi kita ketemu dokter, Riko, Rai. Dekat situ. Ya udah, aku kesana sekarang ya, Bun. Atau kita ketemuan di depan lift lantai bawah aja. Oh yaudah, kita ketemu di lift aja ya. Biar kamu gak jauh nyusul Bunda. Ntar Bunda kesana. Ya udah, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bi. Iya. Aku mau langsung kasih resepnya ke Bunda ya. Iya, Nan. Eh, aduh. Untung inget. Nih, handphone nonraya ketinggalan. Tadi Ajusi kesini. Tapi Ajusi gak masuk kok. Soalnya takut ganggu non-sirah tidur. Itu aku pikir handphone aku ada dalam tas, Bi. Karena handphone aku tuh lowbed. Ternyata ketinggalan ada di mobilnya. Om Firman. Iya. Eh, emang mau di-chargein gak sekalian? Boleh, Bi. Yaudah, aku kasih resepnya ke Bunda. Oke. Ganti, Nan. Bunda, aku langsung balik ke ruangan Syirah ya. Iya, sayang. Makasih ya. Sangat-sangat, Bunda. Nabilah, syukur Nabilah gak kenalin aku. Semoga Syirah dan Raya juga gak kenalin aku dengan penampilan ini. Aku terpakasa begini demi menghibur Syirah. Menurut saya, sekarang ini Parga masih ada waktu. Untuk perbaiki hubungan Parga dengan anak-anak bapa. Meskipun waktu yang Parga miliki tidak banyak. Saya tahu, Pak. Raya begitu sebel sama, Pak. Sampai Raya akhirnya tidak pernah mau ketemu dengan Parga. Tapi Parga masih punya Syirah, Pak. Parga masih bisa menyelamatkan hubungan Parga dengan Syirah. Parga bisa bermain dengan Syirah, Pak. Yang penting Bapak melakukan semua di belakang air, Pak. Tanpa harus di depan semuanya. Sebenarnya, banyak hal yang saya lakuin buat anak-anak saya. Tapi masalahnya, saya terjebak dalam satu lingkaran yang saya sendiri gak tahu jalan keluarnya. Dan itu selama menghadang saya. Oke, gini. Kalau memang yang Parga maksud, itu adalah Wilda. Mau sampai kapan, Pak? Parga terus menyerah dengan situasi seperti ini. Situasi di mana Parga selalu terjebak oleh Wilda. Mau sampai kapan, Pak? Karena menurut saya gak akan ada habisnya, Pak. Gak akan pernah ada ujungnya kalau Parga selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Wilda. Karena Parga udah terlalu tunduk sama Wilda. Cepat atau lambat, anak-anak Parga bisa melupakan Parga secepat itu. Karena Parga terlalu fokus sama Wilda dan Parga terlalu tunduk dengan Wilda. Ini ruangan di mana Syirah dirawat. Buktikan kalau memang Parga cinta dan Parga mau memperbaiki hubungan Parga dengan Syirah. Parga harus datang ke situ. Dan ingat, waktu Parga gak banyak. Parga, sepertinya Allah akan memudahkan jalan Parga. Terima kasih telah menonton! Bener kata Firman. Aku gak bisa selalu nurutin ke mau Nilda. Atau aku bisa bentar-bentur kehilangan anak-anak. Sekarang ini yang terpenting adalah buat Syirah terhibur. Eh, udah kecil! Semoga cepat semu. Terima kasih, Om Badut. Sama-sama! Bikmun! Jadi si turung perawatan Syirah? Bikmun melihat aku. Bikmun melihat aku. Bikmun melihat aku. Boleh! Ini balonnya! Oke, makasih ya Om Badut ya. Sama-sama, Pak! Om Badut! Bikmun melihat aku gak ya? Om Badut! Iyih, sombong banget sih. Masa gak mau nengok? Bikmun dipanggil. Emang lucu ya kalau Badut itu beneran lucu gitu. Pas banget. Om Badut, Om Badut mau nolongin saya gak? Syukurlah, Bikmun gak ngenalin aku. Jadi gini Om Badut, di dalam situ ada majikan saya namanya Non Syirah, dia tuh lagi sakit. Tapi saya sih yakin sakitnya karena dia kangen banget sama ayahnya. Oke, Om Badut mau gak menghibur majikan saya? Mau ya Om Badut ya? Om Badut tenang aja. Pokoknya Om Badut mau bayaran berapa aja, pasti saya bayar. Bukan saya sih, Bu Nabila yang bayar. Kalau saya yang bayar nanti nyuculnya 10 tahun lama kan ya? Mau ya Om Badut, saya minta tolong. Ya, tolong banget. Ayolah. Masa gak kemana sih? Kebiasaan banget, telepon aku gak diangkat. Suka banget nyari masalah. Jangan-jangan dia nganggak telepon aku karena lagi asik ngobrol sama Nabila lagi. Gak bisa ya. Aku harus susulin dia. Tapi mungkin aku gak tau Syirah di dalam dimana. Dari kapal sih tau. Ih, keselin banget sih. Gak kakak, gak ada yang gak ada yang ngangkat telepon. Kawas aja kalian. Aku akan kasih pelajaran buat kalian. Aku punya mata, aku punya telinga. Aku liat apa yang melakukan keraya, Albi dari Syirah. Kamu sengaja pengen rusak mental mereka dengan ngasih tau soal peringan kita. Dan sekarang setelah mental Syirah hancur, kamu pengen jadi penolong buat mereka gitu. Kamu tega banget ngomong kayak gitu. Aku sakit hati tau gak dengernya. Kita sekarang gak usah ngomongin soal perasaan. Aku cuma mengingatnya soal perjanjian kita aja. Lih, bayi, sekarang kita bersikap sesuai kesepakatan kita. Aku akan tepatin janji aku. Buat ngancurin perusahaan Nabila. Dan kamu juga harus tempatin janji kamu untuk menyimpan foto kematian Benny. Selebihnya, kamu jangan pernah ikut campur urusan aku dan anak-anakku. Gara-gara Nabila udah berani datang ke rumah aku buat nemuin mas Arga, sekarang sikap mas Arga jadi berubah. Aku gak akan diem aja. Kamu mau deket lagi sama Nabila mas. Kamu itu suami aku sekarang. Harusnya kamu jaga jarang sama Nabila dan cuma aku yang jadi prioritas kamu. Aku harus cari tau dimana Syira dirawat sekarang. Halo Jer, keruangan saya sekarang. Dan jangan lupa kamu bawa kunci mobil saya yang satu lagi. I'm coming, Bu Boss. Ada apa lagi nih? Masih kesel sama kejadian tadi. Kenapa selesai gak sih? Mana kunci mobil? Hmm, maksudnya kunci mobil yang mana? Yang sama saya, si Slebel. Kan Bu Boss udah kasih ke saya. Eh, jangan kepedean ya, Kamu. Saya gak pernah kasih mobil itu jadi hak milik kamu. Mana sih ini kuncinya? Eh, tapi kan... Buruan apa banget sih? Saya buru-buru nih. Ah, nih. Bu Boss mau kemana sih? Bukan, harusnya sama. Bu Boss, tension please. Nanti kalau bawa si Slebel, nanti hati-hati ya. Jangan dibawa kebut-kebut. Bu Boss! Aduh, Slebel. Semoga saja kau aman di tangan Bu Boss. Under? Ya. Yang